selamat menikmati iya btw yang ngomongnya marlo ya karo mario itu kakak saya jadi kita bertiga mario marco marlo tapi pembahasan hari ini kita bakal ngomong kita doang karna kakak saya yang paling tua gak terkenal kita boleh bluk ya jadi marco nah karan gigi gini karan tiga ada ada ya gak enak nih, gue tetap diantara pengen bercanda tapi ada ayahnya ibu ada yang kaku tapi ada kalian jadi diantara diapus dari kartu keluar itu atau kita ketawa lah ya nah karena gak ada hostnya nah kita low budget ya jadi alaka baiknya biarkan saya yang sebagai host dan malah yang mana sumber seperti kalian ngeliat tadi kalo ngedik ada sebuah kerjaan saya yang kerja, dia ketawa rinsip hidup dia ketawa dulu ngerti gaji belakangan nah coba ketawa udah berinsip hidup kami berdua nah, ngomongin sekarang kita di idea fest loh terima kasih untuk idea fest dulu terima kasih lu terima kasih lu budgetnya kurang nah karena dia udah di stage yang lebih besar oh nah ngomongin ini kita ngomongin balik ke main acara ya bahasa Inggrisnya itu how digital driver content wins conventional audience berat ya pusing langsung sama-sama antigamanya gini gimana cara menggaet penonton supaya bisa nonton di TV lagi karena TV kan tau kan ada platform social media yang lebih booming daripada TV TV-TV lebih dari booming nah, kita disini kalo misalnya kalian gak tau kita tuh awal mulanya itu loh kita di social media instagram sama five dulu nah, setelah itu setelah mulai dikenal dengan dan Marlon Ingo Fitgar tau kalian gak tau? tau Ingo Fitgar gak? oh, sebelumnya ini ya jadi kalo kalian nonton-nonton ACA yang lainnya itu mereka sharing mereka apa kalo ini kita cuma ngobrol karena kami gak punya bahan dan kami kontaknya kurang sampai jadi kita suka ketawa-ketawa kita cerita-cerita kalian ketawa balik jadi kita sama-sama enang, oke? oh, dan disini kalo ada yang mau nyelah segala pertanyaan langsung aja kita gak ada asasi tajam soalnya kita kurang terkenal jadi waktunya gak ada buat cerita jawab jadi kalo bah! masukin aja ya langsung dengan tangan aja ngomong kalo bisa kalo bisa jangan dari klanya ntar ketawa dong gue nyata lanjut how digital driven content wins conventional audios? keren bahasa indonesianya? orang ngerti gue oke nah, awal mulanya dulu dong awal mulanya? nah, awal mulanya kita di social media di social media itu cukup lama betul karena kita bikin kontennya itu komedi ya nah, saking kenalnya ya lo ya metode itu ngajak kita jangan terpaksa kita jangan terpaksa kita berapa? jangan terpaksa kita berapa? jangan terpaksa kita berapa? budgetnya berapa? uis akhirnya kita masuk ke maksudnya apa tadi itu? ayah, ayah terbuka aja ayah, nggak tau gitu ayah, ada siapa? ada siapa? apa yang terbuka? kalian tau kan siapa kan terangka duluan itu bapak kami itu bapak kami kalau yang belum tau ANTI M NOYA tepuk banget! tapi tidak akan ada kesokan di noyak tanpa wanita yang kuat di belakangnya itu ibu saya maksudnya dan tonton lumi paling tepuk maksudnya dia dengan bangganya pake baju maklum maklum kita berdua maklum pamet bu pamet bu kasih liat ke penonton bu oke balik lagi link lagi dari sosial media tiba-tiba tiba masuk ke TV kenapa? karena ada orang dalem sebabnya itu ini kok segini yang tau ya? iya gimana ya? kalian keluar bilang keren banget gitu kalau kuat orang nanya kok Marco tiba-tiba masuk TV kenapa? jadi gini guys sedikit cerita kita itu bergelut di dunia sosial media cukup lama dan nggak pernah terkenal jadi pada satu titik Marco itu miskin dia kan butuh duit buat hidup lalu dia nyamperin gua loh gua udah miskin mau gak bikin sesuatu di youtube? boleh? nggak, gua nggak boleh gua nggak semurahan itu gua ingat gua ngomong nggak nggak gua masih ada polinya semester berapa? 12 lanjut abis itu karapa tuh ngajar gua beberapa kali yang sama sekali gua tuh gua sebenernya malas untuk itu untuk masuk ke youtube lagi karena buat gua di saat itu youtube itu udah gak bagus sih kenapa? perubahan era globalisasi buh perubahan keren buh ekonomi indonesia buh DPR buat KUH buh gak nyam ya? gak nyam ya? sorry kenapa, kenapa, kenapa kenapa, kenapa, kenapa sama Adison itu Scorpio iya 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 baik nah dari situ itu ada yang moving seseorang dari keluarga kita oh gua tau kayak gitu nah kalian mau masuk bikin konten nah persis jadi ayah kita begitu nanya kalian emang mau bikin konten apa di youtube di blog sosial kalian karena kalau ini udah di akbar harus punya kerja tapi nggak punya jadi terpaksa dia harus diperkenal nah saya jadi famous of course nah jadi dari situ kita berdua bikinin konten apa yang orang-orang indonesia tuh gampang nikmatinya gampang sukanya dan nggak harus mikir setelah susah betul yaudah kita bilang yaudah kita bikin komedi-komedi aja tapi kalau komedi-komedi becara-becara doang udah terlalu banyak semua orang bisa lalu kita mikir kenapa nggak kita bikin kita berdua sebagai karakter main karakternya dalam acara itu lalu kita bawa narasumber-narasumber atau isu-isu yang lagi panas-panasnya betul tapi kita lakum secara anak muda dan komedi kita pasti nah waktu itu ayah saya sangat tertarik 100 juta cukup nggak? itu kita bilang enggak enaknya kalau ngayal gitu kayak ayalan babu gitu pengen bangun nggak enak lalu lalu abis itu ayah saya mendengar dan ayah bilang coba kamu bikin presentasinya konser nanti ayah coba presentasi ke beberapa TV lalu bukan 2 seorang diri dia berkelana seluruh Jakarta setiap kali loh jadi pariaknya itu jadi dia jalan-jalan ke TV-TV mau mau nggak nih anak saya punya konsep seperti ini apakah kalian tertarik untuk makan anak saya 80% bilang enggak bayangin ditolak ditolak untungnya 20% orang dalem di Metro kan masuk diterima guys awalnya jaman hati-hati jadi jadi setelah itu kita berhasil masuk ke Metro TV setelah beberapa kali meeting sama para-para petingginya seperti Mas Amu lalu Andi Noya sama Mas Amu setelah itu setelah itu gue pikir waktu itu gue nggak akan kita dulu lagi kayaknya kita bakal ditolak nah tapi akhirnya kan terima kan betul kita udah ngomongin puji Tuhan ya semuanya tepung tangan dulu kalau kita udah ada di sini betul nah setelah ngomongin konsep terus tiba-tiba ngomongin kayak mau di gaya-gayanya ala Youtube kenapa gaya-gayanya ala Youtube masuk ke TV yang dimananya full berita nah itu itu yang menarik buat kita ya betul kenapa kita mau berani ambil that huge step to ke TV berita sementara kita konyol kan misalnya kayak masuk NET masuk TV7 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 Lativi 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 Cek udah ketahuan ya umurnya ya nah jadi akhirnya kita nggak sempat ngobrol sama ayah kenapa kita harus selesai Metro karena buat kita Metro itu TV berita yang nonton itu bapak-bapak pagi-pagi lebih sahapan kayak ayah saya dan nggak mungkin ada yang mau nonton dua anak blow on ini bencana-bencana doang kan iya lalu dengan adanya ayah dan meeting sama tim waktu itu sama Mas Wahyu Mas Wahyu by the way yang ekstruktif produser kita yang lagi ulang tahun happy birthday iya 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 nah jadi Mas Wahyu dengan pintarnya dia berkata seperti ini kalian bisa masuk ke NET tapi apakah kalian nggak merasa akan seperti acara-acara lainnya kalau di Metro semua berita ada satu acara aneh kalian stand out sampai GAMELING tapi GAMELING itu 50-50 buat kita bener sih ada bener ya yang lagi berita lagi soal negara lagi apa di rumah ada iya ternyata ini masnya Marlo-Marlo oke sebenernya gini kita pengen bikin mencok tinggi supaya timnya nggak tua-tua anak tuh kita pengen anak muda ini saatnya berat ga? fake yang ini fake itu agak ngeculang ayah gue supaya gaji kita naik lanjut nah dari situ kita sebenernya gue mau marah itu game lima yaudah tapi selama konsepnya masih satu jalur satu tujuan satu visi satu misi ya jadi udah segala meeting diterima dan segala macam hal akhirnya kita memiliki acara sendiri namanya Marlo-Marco dan Luka Brothers terus nah lalu mulai dari situ nah mulai dari situ terus kita langsung ngembangin konsepnya karena kan ayah bilang kalau misalnya masuk TV kalau kalian cuma bercanda-bercanda doang nanti matanya tuh lama-lama bercandanya bercanda main fisik bercandanya ngehina itu kan ga masuk juga sama konsep komedi kita nah terus ayah bilang kayak kenapa hingga selain komedi masukin juga nilai-nilainya terus akhirnya kayak yaudah kita coba pertama itu untuk aja iya kita ngomonginnya tentang gimana musik itu bisa menjadi usaha atau bisa menjadi mata pencarian buat anak-anak muda nah awal mulanya kan kita juga skeptical kayak emang bisa ya kalau dari komedi tapi ngebahas masalah-masalah serius kayak waktu itu juga ngomongin pelecehan seksual kepada wanita-wanita terus ngomongin censorship tentang KPI terus ngomongin tentang copyright sama trademark kita tapi ternyata tanpa kita sadarikan karena mungkin bawaan kita emang ngebahas lho mulu ngelucu mulu ternyata terus aku tuh lucu loh gak tau sih kayak menurut kalian aja kalau kalian nonton tapi menurut kita sendiri itu lucu karena anak muda sekarang tuh kalau ngomonginnya yang serius-serius mulu itu kayak bosan pertama terus kedua kayak ah ngapain ngomongin politik gue mah ikut politik gitu tapi kalau misalnya di plot twist menjadi komedi kalian pasti botol nyimak gitu itu yang menurut gue pribadi itu sosok plusnya dari loko brothers sosok minusnya kebanyakan bincang itu tuh pasti karena dari bikin dari bikinnya setengah jam film atau TV itu bisa 12 jam kita bincang iya 12 jam itu baru jadi setengah episode jadi harus 2 hari bayangin gak betapa susahnya kita mencari duit tolong tapi ini suku kenyataan dimana ayah dan ibu kita itu menyepelekan kita sampe banget kalau bikin itu doang kadang-kadang liarkan jam 11 siang dijemur di Monas gosok di Monas gitu wah gila bisa tapi maksudnya dari cara-cara seperti itu kita dapat apa ya akhirnya kita bisa bercanda yang akhirnya itu ada isinya gak cuma asal ngebanyol konyol bercanda tapi gak ada isinya gak ada yang kita dapat setelah nonton yaudah lucu aja mereka gitu kan nah kita tuh pengen sebenernya kita pengen memiliki impact kita mau mempunyai sebuah impact yang besar untuk anak-anak muda yang bisa menggarakkan hati mereka aja kan kayak gini itu bukan itu gue datang ingat malah lagi jadi nah jadi kenapa kita berani ngambil mencoba-coba ini karena menurut kita anak muda tuh udah udah saatnya tahu itu isu yang lagi terjadi lu gak bisa selamai tutup mata jadi contoh kita lagi ada waktu itu ngomongin tentang KPI censorship menurut kita itu penting banget Sandy di Spongebob aja dimelurkan nah dan menurut gue itu gak make sense banget waktu itu ada lagi jadi malah ngomong-ngomong kue teteh aja gak boleh iya pentil banget pentilan di blur misalnya pentil gue tapi tapi maksudnya hal-hal seperi yang kayak gitu yang anak muda tuh udah cukup tahu gitu kalo gue tanya lu tau KPI gak? kita ketanya tau KPI gak? gak pernah denger gue kita ketanya yang senter-senter itu sampai sekarang kalo ditanya KPI aku gak tau apa yang mana tapi KPI komisaris pen... aduh senyum angkat tangan KPI apa ada? apa aja ada? mas yang di belakang apa kacamata? betul komisi penyiaran Indonesia buh oke dapet satu baju ya mas ya nanti dari mas Wahyu nanti tinggal kita nah lalu Sayyuti kita gak bahas nah pelajaran seksual feminisme feminisme itu bahasa Inggris air jangan pari feminisme oh sorry sorry you understand? iya iya kenal iya 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 nah contohnya kita ngomongin feminisme betul itu buat masyarakat zaman sekarang itu hal yang sangat-sangat sensitif betul kita ngomong apa dikit ngomong ah lu feminist lu maksud marah keteriga itu hampir sama kayak fans-fans can't pop kita ngomong dikit keteriga maksud apa iya tapi sudah sewajarnya anak muda itu sadar tau iya sudah sewajarnya anak muda sadar tentang feminisme itu ada kekerasan dalam rumah tangga itu ada pelecehat seksual dimanapun itu ada betul dan itu isu-isu yang kalau bukan kita yang ngomongin siapa keren kacau iya jadi kita berhasil merangkung segala hal itu menjadi sebuah acara ringan ringan kita kita ngomongin kita ini seperti ini karakter ini itu karakter sehari-hari dan kita bawa ke TV jadi kita gak beda di TV dan di dunia asli betul jadi kalau kita kita gak bisa dibikin ke TV jadi bagaimana dengan tanah feminisme jadi kalau saya nah itu kita gak bisa jadi kita kaya apa itu feminis apa itu pelecehat seksual kalian tau gak bahwa ada 5 bentuk kekerasan wow apa saja marlo gue udah lupa itu misalnya pokoknya kayak ada verbal ada ada pokoknya kayak gitu setidaknya kita berhasil menyampaikan aspirasi atau apa yang orang feminis ini pengen memberitahu kepada masyarakat gak semua feminis itu galak gak semua feminis itu harus jadi respect maksudnya bukan gitu harus harus jadi respect tapi maksudnya mergi gak sih mereka tuh gak gila hormat mereka cuman pengen apa yang mereka ingin cuarakan didengar dan kita adalah medium iya cepuk tangan boleh gak si nah setelah ngomongin konten kapan saya jam sih gue udah eh sampai dulu pak masih 40 menit lagi oke kita ngomongin ada yang mau makanan silahkan langsung bertanya apakah tolong kok micnya micnya tolong tangkep eh bisa mbak mbak halo halo iya 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 saya ingin tanya apakah yang dibicarakan itu senang dengan yang di berita atau dikembangkan atau novel berita jadi komedi atau dikembangkan sama karir yang udah dibuat oke pertanyaan yang sangat serius ya serius serius tepuk tangan dulu buat mbak sebelumnya pertanyaan yang berbubut sekali pertanyaannya itu kalau boleh saya mau ulang iya apakah sama dengan berita ya ya apasih kamu tidak penipak ya kamu tidak penipak ya enggak enggak kita kan ngasih tau ini dengan besar komedi oh iya betul apakah itu enggak enggak terima kasih boleh sekali lagi enggak kita yang tanya dulu tapi kita yang tanya kita yang tanya baiknya ya walaupun kita beri tidur kita masih anak-anak jangan pulang kami boleh boleh ketik aja volumnya semua ketahuan diim ya iya iya mantap emang gue emang seumur bapak lo kali ya iya mas Andi maaf ini mas Andi di depan mas Andi iya iya penulis penulis oke mbak boleh pertanyaannya kan kan ceritanya mengangkat hot topic yang ada di news iya hot topicnya diulang aja contentnya dengan gaya komedi atau berdua ini mengembangkan lagi dengan tambahan ilmu sendiri deh gitu iya apa enggak atau oke udah 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 terima kasih oke terima kasih oke oke jadi untuk hot topic itu udah pasti kita kembangin karena kalo kita cuman copy paste orang-orang gak akan gara-gara juga jadi gimana caranya dengan hot topic ini bisa kita kasih tau ke orang lain tapi apa ya kalo ini dalam penjualan ini namanya soft selling ya jadi kita gak hard sell kita soft sell yang kita tuh gak ngasih tau produknya apa tapi ini kita lagi ngomongin feminisme nah kita berhasil ngomongin itu tanpa menyedir pihak-pihak yang bersangkutan jadi kita ngomongin feminisme kita gak nyela feminisme atau kita gak nyela menisme gitu kita karena kan ada naro sumber dan yang tau segalanya di awal kita udah ngobrol dulu kita udah ngomong kita gak ke arah mana nah bagaimana cara menyampaikan pesan yang berat ini tentang feminisme agar ditangkap sama anak-anak muda betul nah jadinya contoh ya ini saya langsung sambil jelaskan contoh pengembangan topik yang kita bikin mulai dari ngomongin pelecehan seksual berat kan topiknya kalo kita mau bahas pelecehan seksual atau tentang UUD nya tentang apanya gak ada yang gue dengerin ya asli jadi kita bikin sketch-an kita bikin contoh bagaimana hal yang tidak boleh dilakukan ketika ada wanita contoh ada yang lewat itu gak boleh itu gak boleh itu termasuk lelelelelehan kayak tebal nah kaya gitu kita mengedukasi mereka dengan cara-cara short videos short sketch sketch-ah yang gampang dimengerti gampang diterapi dan lucu karena orang itu bakal ingat pertama hal yang lucu kedua hal yang yang belum digunakan betul sama apa ya ketiga lucu calungan itu masih ingat mau kita satu-satu cinta lunak dengan produk-produk itu pasti langsung yakin gue laku, belum dilihat gue videonya mencintai pelanggan feminisme nah, tapi gitu kan jadi kalo mau kampanye gitu-itu, kita bisa tips dari saya oke, udah clear dulu, kita akan kembangin intinya gitu udah ya, udah ya oke, kita lanjut lagi bro tolong, nanti next question yang gampang dikit ya masih ya malu-malu siapa sih nama bakal lo? nah terus yang bisa jawab dari itu gue oh lanjut nih, gue pengen nge arah oh ya kasih oh itu tos gue sekarang atau nanti sekarang saya harus ngasih berluka mbak Imelda, tepuk tangan lagi nih buat mbak Imelda ini beli lagi sama saya penghasilnya kembali oh kita sempat banget lo, eh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge plus minus itu kalian udah tau dong tentang Youtube dan TV nah plus minusnya anda asalkan kita ngasih dulu dengan digital driven itu nanti, kita nanti nah plus minus itu tuh di ending ya susahin ya hebatnya di endingnya pasangnya maaf gak sih jadi beli ikutin gue aja percaya oke guys, baik-baikin nih kita mau ngejelasin tentang betul ee mengapa kita belum ngejelasin gak kenapa sumpah oh iya kita baru ngejelasin cara kita perpindahan ke TV aku nge-test audiens oh audiensnya ternyata gak paham juga harusnya tau-tauan lu oke jadi lanjut kita bakal ngejelasin kenapa kita milih platform TV sementara kita udah ada di social media ya oke, jadi di social media social media ada banyak-banyak platform kan seperti youtube instagram spotify file udah tiktok tiktok siapa yang pake tiktok? angkat tangan yang pake tiktok yang angkat tangan 3 yang kalo ngaku 300 gak apa-apa itu juga lumayan iya tiktok is gonna be the new shape bro percaya tau sumpah ini dalam apa ya analisis saya tiktok itu sebentar lagi akan jadi besar percaya deh jadi buat kalian yang pengen menjadi tar-kenal main tiktok itu antara di hujan atau tar-kenal oke oke lanjut boleh fokus? kenapa kita pindah platform? pertama saya jelaskan tentang social media dulu ya persilahkan saya untuk menjelaskan jadi ada banyak sekali medium di social media oke platform-platform itu bisa kita raih secara gratis betul dan kita selalu mencicipi segala-galanya mantep eh gak gaji muta ya gak gaji muta ya gak gaji muta ya gak gaji muta ya nah karena kayak gitu dong ganti-ganti yang ngomong ya iya 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 sampai kalian bekerja baik nah dari platform-platform social media itu sudah beberapa kami kuasai seperti Instagram dan Youtube karena kami berkeculak di dunia per videoan betul sekali nah kenapa kita mau ke TV? pertama anak muda udah pasti sekarang social media itu menuhankan social media segala-galanya cek Twitter, cek Youtube, cek Instagram tuh kenapa kok kita mau ke TV? karena gini loh gak semua orang bisa kita capai dan melalui social media lu punya pesen ke bokap-nyokap lu kalau lu ngepostnya lewat Instagram tuh itu tadi belum tentu nyokap-nyokap lu ngecek tau notifier kadang-kadang kan betul tapi mereka masih terlalu gantek jadi caranya aspirasi anak muda dapat didengar oleh masyarakat luas itu melalui TV yang masih konvensional jadi kenapa kita mau pindah ke TV? ibu jadi gini pindah itu bukan berarti kita meninggalkannya gue selalu menolak keras jika ada orang ngomong kok lu keluar dari YouTube? kok lu udah bermain gak main Instagram gak main Instagram kok lu bikin kontennya udah gak pernah ini gak pernah itu nah gini loh dari awal siapa yang membuat social media itu menjadi sebuah tempat sebuah rumah menurut gue social media itu open space ya social media itu open space dimana kita bisa mengakses kapan saja kita bisa mengakses apapun yang kita inginkan dan bisa membagi apapun yang kita mau nah jelas ini kalian muka-mukanya kelulus diantara gue peluang sama kalian ngerti kan ya? oke lu gak gak kaget kita lanjut lagi jadi dari medium itu kita menggunakan medium itu untuk kita bawa ke TV jadi gini kita bawa treatmentnya social media ke TV nih kayak sesuai judul gue bacain lagi ya apa? how? digital driven content digital driven content itu udah berarti content-content yang adanya di media sosial yang digital yang gak pernah masuk ke TV wins conventional audience memenangkan nah di yang siapa sih? penonton yang konvensional gini saya jelaskan gak semua orang itu pertama dapat mengakses social media kapanpun dan dimanapun tapi kebanyakan orang punya TV kita ngomongin orang-orang di pelosok yang di yang listriknya susah yang sinyalah susah lah mereka belum tentu semuanya punya Instagram tapi udah pasti di warungnya ada TV satu iya kan? nah dengan cara itu itu memperlukan kita untuk nge-reach out lebih banyak lagi masa lebih banyak orang aspirasi kita pesan kita yang ingin kita sampaikan itu lebih nyampe lebih gampang kalau bukan berarti yaudah berarti kalau itu ya lu kenapa datang ke pelosok-losok aja gitu kan? atau enggak ya berarti lu gak usah bikin content buat anak-anak yang punya social media lu kenapa? karena menurut kami berdua dan tim Loco Marlo Marco media itu dapat dilakukan secara 360 360 itu maksudnya 360 derajat apa tuh? bukan berarti kita pindah ke TV sosial media yang digalin bukan berarti kita di sosial media kita gak bisa masuk ke TV atau radio kalau kita bisa masuk dua-duanya kita gunain semuanya secara putar ii tuma ii sorry gue jadi blokon tadi gue mau ngomong ii tuma duinda banyak bos di kepala gue sekarang lagi ada aduh muka ini membojol nah maksudnya dengan cara demikian nah itu kita dapat meraih lebih banyak masa kita lebih bisa menjual brand kita ke lebih banyak orang dan kita bisa menyampaikan pesan kita ke lebih apa namanya pelosok bukan pelosok tapi sih bahasa bagusnya dalaman gak ada beda oh iya gitu lah nah jadi kita pindah ke TV itu karena jadi kita pindah ke TV itu karena pertama emang ada dorongan motivasi ya dari dong kayak karena kita butuh kayak gitu pertama terus juga awalnya emang pengen kan awalnya emang pengen bikin itu terus pindah ke TV itu karena emang ayah menawarkan dan kita juga kayak why not kenapa gak kita coba karena TV itu belum pernah kita high belum pernah kita reach in jabah apa 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 pokoknya gak pernah kita sentuh sentuh betul terimakasih bunga nah terus setelah kita tahu pun ternyata ya menarik juga untuk kita terus-terusnya lebih dalam tapi seperti malu bilang kita gak pernah ninggalin sosial media karena sosial media itu awal mula dari kita dan sosial media itu juga bisa ee kayak malu bilang tadi 360 360 dalam arti apa ya di Youtube yang kalian eh di TV yang kalian gak bisa nonton atau kalian lebih suka main sosial media itu di TV ada dan di sosial media yang kalian jangan nonton TV pun ada jadi semuanya lebih banyak kita angkut kan lumayan ngerti gak? ngerti gak? ibu ngerti? kamu ngerti 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 bener ya karena keluarnya masih ada nah oke jadi dari 360 itu kita menggunakan segala fasilitas segala medium segala media sehingga sebenern bukan kita yang mencoba reach out ke penonton ke audience tapi mereka lebih mudah mengakses kita jadi ini ini pola pikir yang harus dirubah dari banyak orang kita tuh bukan bukan kita yang dibutuhkan tapi kita yang dibutuhkan kalian kalau gak ada yang nonton gak akan laku betul jadi gitu udah gue cuman mentok sampai situ bro belum sekarang mau ngebahas strategi 360 nya kayak gimana bro eh eh mantel haa ada ya gue gak mau pulang gak bisa lo gue nih udah ngomong berapa lama sekitar 40 menit tanpa ada satu kata kasar gue tepuk tangan gue kalau sudah direkak nah lo strategi 360 nya itu apakah beda dengan TV dan Youtube atau gimana maksud ada jadi gini kalau di Youtube kan emang gak ada KPI ya jadi bebas lo mau bikin konten apa aja bisa lo mau ngomong apa aja bisa lo mau berapa lama pun bisa betul sebenarnya di TV ada undang-undang yang berlaku seperti kayak gak bisa ngelong kasar terus gak bisa pakai ee simbol-simbol agonis betul gak boleh ngomongin saat betul nah strateginya itu sama apa kita bedakan bro kita pasti beda oh mana tuh ya dan kan ada ya apa namanya kita dulu bilang apa oh lupa peraturan dalam perbedaannya peraturan dalam kedua media kita mau gak mau harus mengaplikasikan jadi adaptasi kita harus mengadaptasi perbedaan sosial media dan TV let's say ini kalau kalian nonton acara kita ya buat yang gak pernah tolong ditonton supaya ini gak naik tapi buat yang pernah kita pernah mengundang Gofar Hilman pasti kalian tahu itu salah satu nama ya jadi Gofar itu ngomong bukan berarti kita di Youtube gak ada KPI kita bisa ngomong apa aja tapi itu kita harus memiliki self-sensorship dimana kita harus menensor diri kita sendiri nah itu buat saya dan Marco yang masih agak susah dan editor kita juga sedikit kewalahan karena banyak banget yang harus disensor tapi kita sedang latihan ya jadi tolong doakan kami tapi maksud gue kalau di Youtube emang lebih bebas lebih liar tapi bukan berarti apa yang kita bahas di Youtube itu gak layak masuk ke TV dan bukan berarti apa yang kita tarik di TV gak layak masuk ke Youtube jadi itu maksud dari segi dari sisi nya gitu jadi kompromi antara dua belah pihak kita cari jalan tengahnya itu yang kita lakuin thank you terimakasih terimakasih ya Bo Fargo boleh ngajian ya sekarang saya mau jadi moderator nih, yuk ya jangan 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 saya mau nanya lagi saya mau nanya lagi ada yang terkanya tentang bang matuh nih nah ya loh setelah dapet strateginya ya kan ya seperti kalian tau kan, berikut TV kan penontonnya tua-tua tuh sebenarnya di sosial media yang nonton kita muda-muda gimana ada gap gitu? kenapa? apakah komedi kita bisa digabungkan? Atau gimana bermanfaat? Terima kasih ya pertanyaan Anda So, saya jatuh pertanyaan dulu ya Suami ini bagian kita 80-20 kan? Jangan, jangan Eh, jauh dulu Oke, jadi gini Bagaimana cara membuat orang-orang tua itu ingin menemukan acara kami? Betul Kita sebagai lokotip sudah punya jurus jidunya Pertama, kita bebas milih naruh sumber siapa aja Betul Yang anak muda suka boleh Ya kayak Danila, yang kayak Gopar, yang siapa pun itu Dan Lex Iya, kita boleh pakai Lex though by the way Juhu Juhu Nah, tips yang kedua Apa tuh? Kita harus tetap pake orang-orang tua Orang-orang tua itu bukan yang hanya ngakein apa gila aja ya Jadi maksudnya orang tua itu yang perangnya diketahui oleh orang-orang yang sudah berumur keatas Oke, contohnya Yang ini loh Apa sih? PSE 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 Siapa ini? Grace Natali Grace Natali Grace Natali, pintar sekali Siapa mau ngerti? Ah iya Eh, tamu-tamu baju Tamu ya Mas Gans Oke, kayak Grace Natali Kita itu Nah, Grace Natali menurut gue itu adalah sumber yang tepat untuk menyambungkan dua belah pihak Karena mukanya itu masih anak muda tapi dia punya anak Dan dia berjolak di dunia Dan dia punya anak Oh iya Iya Nah, dan dia itu berkecimpung di dunia partai Jadi, gue ini bagus banget menggayakan Pertama, lu ngambil hati orang-orang tua karena kerja kamu apa? Saya di partai Anak-anak kuda partai kamu apa? Partai anak kuda Nah, gitu Nah, gitu Itu yang kita coba di Loco Brothers Kita harus bisa Dapet jembatan ya Dari penonton milenial Dan penonton Non-milenial Apa yang nyebut? Wah, ada ayah ibu kan? Jadi penonton kalian jadi Milenial Jadi Sorry, sorry Apa yang mana tadi? Jadi Jadi Ya gitu deh Jadi yaudah gitu Kita harus mencari jembatannya Agar kedua belah pihak ini bisa menemukan titik temunya itu Nah Hal itu yang kita pake selalu di Loco Brothers Jadi kalo kalian lihat Kita selalu ada satu narasumber penting Ngomongin serius Satu narasumber yang bercanda Tapi penting juga Jangan bilang gak penting dong Oh, penting itu di Yang Lex Dia bener-bener gak penting di situ Kita cuma bicara-bercanda Nah Ada hal yang selalu tentang Yang Lex Oh, kenapa tuh kok? Satu-satu cara lagi Mengangkat seseorang Yang Kontroversial Buat kita Ini sebuah tantangan Pertama Di antara acara lebih hujan atau disukai Waktu kita mengundang Yang Lex Gua udah mikir Mampus nih Dia berapa kali ngomong kasar ya? Karena banyakkan kita Jadi Emang kita selama aja gak akan bisa Nge-judge a book by discover Oke Karena Yang Lex yang berpenampilan seperti itu Yang gayanya seperti itu Yang kayak Ya, young clown Kepribadiannya gak kayak gitu man Kepribadiannya The power of social media And the power of Branding Bagaimana lu bisa menempatkan diru Di satu posisi Yang bisa Lu jual nanti ke orang banyak Yang orang lain bisa lihat lu Dan Di satu sisi lain Lu sebenernya gak kayak gitu Tapi itu branding lu Gitu Jadi biarkan orang yang hujan Dan orang yang memuji pun Jadi dapet dua-duanya ya lu ya? Iya Oh Kontroversial Itu yang kita panggil dari Young Lex ya Jadi dia kayak gitu-gitu Ngajarin ke sesuatu Semoga kami yang seperti ini Ngajarin kalian ke sesuatu Kalaupun enggak ya Sebagai e-guel kan boleh lah ya Boleh Daripada capek-capekan IDFest kan klien ide-ide masukin Wah Abis itu kita kebincang-bincang Sampai matuh Mako Iya Jangan lupa juga Follow IG kami Mereka Lupa promo sih Lupa promo Oke Bicaranya sudah sedikit agak tegang Ada yang ingin bertanya mungkin Supaya kita agak bahagia sedikit Ada dua yang mau ngacung tangan Ada dua yang Yang cowok dulu Ada yang cowok ya Yang cowok? Ya kamu Yang cowok Yang cowok habis itu kamu Tolong Meet-nya Enggak teriak usaha Laki-laki gak tahu usaha Mas Maju aja mas Iya Biar semua ngeliat Tapi tahu Jelek Oke Selamat sore Perkenalkan nama saya Habibie Habibie Disini saya ingin bertanya Sebelumnya saya ingin bertanya dulu Makna arti dari Conventional Audience menurut abang-abang disini itu seperti apa? Kalau dari yang saya dengar dari tadi Itu saya menangkapnya adalah Generasi yang usianya di atas temen-temen milenial seperti itu Nah disini saya jadi semakin bertanya lagi Tapi dari tadi juga disini abang-abang menjelaskan Konten dari yang abang membuat di TV itu berusaha untuk menerjemahkan konten-konten yang kompleks ke gaya anak-anak muda Yang jadinya agak bingung nih Mau memenangkan audiens yang not yang konvensional Tapi kenapa style dan gaya dan usaha effortnya ke anak-anak muda Seperti itu Jadi aku minta penjelasan lebih detail dari Iya Terima kasih Habibie Kutangan dulu Kutangan Bibi Itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus Dan saya suka sekali tentang pertanyaan itu Kakak saya yang menjawab Tadi gue ya pertanyaannya ya Yang pertama itu Conventional Audience itu Adanya kan yang Tadi Habibie bilang kan Mengerak ke atas Yang ada duang lama Yang ada duang lama Yang ada duang lama Nah Sebenernya sih bukan Jadi Sebenernya Conventional Audience itu Menurut gue berarti Itu audiens yang lebih cenderung menonton televisi Jadi Dia main sosial media Nah Kalau pertanyaan buat yang terjual itu Sebenernya juga Kita tuh nggak Kita tuh nggak Meminggungkan sih sebenernya Cuma Emang Treatmentnya Seperti Gaya sosial media Dengan isu-isu Yang lagi hangat Contohnya kayak Yang terakhir ini Ehm Apa sih yang terakhir? Iya Iya Oh Pelajaran seksual yang terakhir Sorry Eh bukan DJKI DJKI tau nggak? Iya 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 Kalau DJKI itu kayak copyrights Gimana mematenkan hak cipta anda Jadi Kan itu kalau Kita ngomongin Sesuai dengan Metod TV itu Pastikan statis Terus Pertanyaan-pertanyaannya Yang Menurut gue sih mau nonton Nah Kalau Di loko Itu pertanyaan-pertanyaannya Lebih kayak Kita emang bener-bener pengen tau Iya Apa sih DJKI Kayak DJKI emang gunanya apa? Fungsinya apa? Bisa diapain Bisa diakses di mana aja Gitu Jadi kalau menurut gue Nggak membingungkan Karena Gue Gue sendiri Menyuarakan Suara-suara dari Millennial Segini terus bu Nggak tau deh Kalau emang lo Enak kan lepare Udah kan Maksudnya emang nggak membingungkan Dia aja yang bingung Iya Tapi kalau menurut gue sendiri Konsepnya emang udah tertata Emang kayak gitu Ala-ala Anak muda Jadi bukan Bukan Kita tuh nggak mau Kayaknya TV-TV Kita tuh nggak mau statis Nggak mau menonton Nggak mau ambil angle-nya yang Yang standar gitu Supaya Isinya dapat Konten-kontennya juga ada Ya Setuju? Ya jangan setuju doang Nggak enak kan digituin Enggak 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 Tadi Habibik Gua suka baca pertanyaannya Yang mana yang mau ditinggikan? Apakah lo mau ke Yang generasi konvensional Atau Yang Anak muda? Kalau menurut Eh bukan menurut gue Gue gak suka pengen menurut gue Karena itu kayak opini doang kan Kalau yang loko branders Persiapkan Dan kita Boda matangkan Itu Kita mau menggaet Dua-duanya sekaligus Kalau lo bisa dapat dua-duanya Kenapa harus bisa satu? Ketika lo bisa mendapatkan Orang-orang tua ini Dalam kampung ini Menyukai satu hal yang sama Berarti ada satu connection Berarti ada hal Common Yang mereka lo dua punya Nah Makanya itu Kita bikin acara ini Untuk menggaet Dua belah pihak itu Gue gak Gue gak suka karena Ada Age difference Age gap Menurut gue itu hal yang Gak Apa namanya Gak 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 apa Gak tau Lu ngomong apa Lu bisa bikin Gak relevant Gak relevant Masa Halus Set halus Karena Gak Kita gak bisa ngomongin Selamanya anak kecil suka kartun Selamanya orang tua suka berita Buktinya kita sekarang Yang lagi Seneng banget ngomongin tentang Globalisasi Global warming itu Ada yang namanya anak kecil Greta namanya Maksud gue Dari situ Kita udah bisa tau Bahwa anak kecil aja udah berani ngomongin Gak aware Gak aware Gak Gak Gue kenapa ngomongin Iya lagi Ternyata dia lebih bagus Tiem guys Maksudnya gue Gue pengen ngomongin Bahwa dia aja udah berani ngambil Topik Yang lagi dibicarakan sama orang-orang dewasa Dan seharusnya Orang-orang dewasa juga harusnya udah mau Apa ya Nonton card lu Buka Kau bukain Kaga nonton card lu mali Kau splashdown gitu Otak anda pendek sekali ya Ya sebenernya harusnya Jadi Ancara lombol itu sebenernya Ingin membuka Oh Oh Bukan apa Kewawasan Aduh kasar juga Intelektual Nah Oh Enggak sebenernya ingin lebih open minded Kepada anak muda Bahwa kita itu Punya suara Kita itu Punya visi Punya visi Punya opini Tolong dipenangkan gitu loh Jadi Kalo lu bilang Meninggikan Gak ada yang kita mau tinggikan Dodo nya equal Dan selama Local Brothers Akan ada Di TV Di social media Semua kesetaraan itu akan ada Gua gak akan pernah ngejas Lu umur 50 Monton gue yaudah Lu umur 18 Monton gue yaudah Gua gak akan membedakan Apa yang sudah Tuhan Monton gue Udah Karena siapa tau mereka mau tau tentang anak muda Dan siapa tau tapi pembahasannya lagi terang Anak muda mau tau tentang Apa yang sudah terjadi Jadi kita kalau Cross age Apa itu Orang ngerti bahasa Inggris apa orang sekolah Agensi yang kebanyakan Indonesia semua nih Cross age ya Jadi ngerti gak Abibi Apakah mau ngerti-ngerti Ngerti ya Gila aku ngerti Apa mau dapet baju doang Kagal aku dapet baju doang Kagal aku dapet baju doang pake susah banget Tapi pertanyaan bagus dah Ya jadi gitu Gak boleh ada Apa ya Gap Ya jadi Gua Saya dan Marco Cep Apa itu Gua pedulkan apa lu Gua pedulkan apa lu Gua pedulkan apa lu Gua pedulkan sama saya dan Marlo Saya berbeda Sering banget ketukar namanya Saya dan Marco Mencoba Sebisa mungkin Yang mungkin Dengan kuasa kita Untuk mematahkan segala Verotype Entah itu umur Gender Entah itu Dia dengan Let's say Dia lesbian Gigi apa Gua paling gak suka Kalau ada orang Cap sebagai sesuatu Karena buat gua itu adalah Hal yang gak merubah siapa-siapa Gak menguntungkan siapa-siapa Jadi Buat kalian Para-para penikman Marlo Marco Kami terbuka Untuk kalian Jadi seapapun alien Pun kita terima Gitu loh Gitu loh Oke kita Buka buat pertanyaan lagi Mbaknya mau mau juga Sebentar ya Nanti kalian lihat Sapa? Gitu sayang Halo Nama aku Hanabel Buset Hanabel Kalau hanya di atas Aku baru lihat Oke Hanabel Oke Pertanyaan aku tadi Kalau gak salah Kamar lo yang bilang Mato Kalau gak kamar lo Kamar ko cuma ada dua Nanti ya Silahkan Silahkan Iya Kalau kena ke kamar ko Kamar lo yang bilang bahwa Kita sebagai content creator Berusaha untuk Masuk ke segala medium Pertanyaan aku Apakah ada keinginan Untuk masuk ke media literasi Seperti koran Buku atau berjalan Gitu Dengan konsep yang sama Terima kasih Terima kasih Hanabel Tepuk tangan Terima kasih Jadi tadi Untungnya Mato yang tadi jawab Jadi Mato bisa Jelasin lagi Mato Mato Hanabel tadi nanya Mato 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 Jawab ibu udah tau kan ibu siapa lebih pintar siapa yang diadopsi dari kita berdua nah oke, akabel iya, untuk keliterasi sampai sekarang kita belum pernah ada pembahasan tapi meragiwa, makasih loh ide-nya ya, ntar kita dengitin tapi sampai sekarang itu kita belum ada sama sekali ke pikiran untuk menulis artikel di majalah maupun di koran, karena pertama, kami tidak begitu mahir dengan wordplay kami, sebuah-sebuah kami tidak terlalu pintar menulis, jadi kita akan melakukan segala medium yang kita kuasai, dan kita capable of doing, jadi daripada kita memaksakan diri melakukan sesuatu yang kita tidak bisa daripada yang keliatan fake, lebih baik kita jujur karena orang suka orang jujur tapi jujur? orang suka orang jujur gitu, jadi kalau buat keliterasi sampai sekarang, saya dengan jujurnya mengatakan belum pernah ada pikiran kesana tapi bener-bener iya, iya, iya kalau pengen, mungkin pengen, tapi harus ada pembelajaran terlebih dahulu baiknya ketik doang sih 3 ketik-ketik doangnya kalau ketawanya wang 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 nah, karena kami gak gitu mahir sedangkan menulis hal-hal yang clinical, yang politis, yang to the point, dan segala macamnya nah, jadi, kami lebih baik memvisualisasikan yang kita bisa yang kita bisa aja terima kasih banyak terima kasih banyak oke, kamu mau nanya, tapi kayaknya kan dia udah mas-mas di sini gak dapat, sama mbaknya juga nih oh iya yaudah, mas yang itu, eh mbak yang itu dulu ya tadi, tadi mas yang luar gak, gue liat mbaknya dulu dipikir di Indonesia, saya potong akhirnya mbak-mbak, mbaknya dulu ladies first lho wih, udah punya pakat ya, tahunan deh sorry gak tau gak oops, halo ayo, ayo mau menanyangin mbak sabar, lagi buka, buset halo, teman saya Cynthia kamar lo, sama kamar kok ngeliat dari, apa teman kakak yang mempunyai fansnya banyak aku pengen nanya bagaimana cara kakak tuh gak berani, alam mengkayak anak muda untuk tetap eksis menonton TV dengan konten yang kakak buat padahal aku pernah buat jurnal bentang TV, jadi tuh sekarang anak muda itu jarang banget untuk menonton TV, paling juga dia tuh kenakannya cuma malam, so oke terimakasih Cynthia pertanyaannya kalo menurut gue sih ini lho mereka nonton cuma malam makanya acara kita 8.30 supaya ditonton setiap minggu tapi kalo menurut gue emang tergantung kebebarian masing-masing ya mau nontonnya apa apa yang dia suka pasti dia tonton jadi jadi balik lagi ke kebebarian masing-masing sih gak tau deh kalo man lo itu fans lain dia ternyata dia udah ngasih ini kan banyak malah gini Sintia kenapa kita berani ke Youtube sementara kita udah tau gitu kita paham betul gue dengerin nonton TV semua orang udah berani ke sosial media justru dari itu kita memancing akar muda untuk kembali nonton TV lagi karena menurut kami tidak ada salahnya sesekali berlari dari sosial media dari internet dan menikmati hal-hal yang disediakan oleh televisi gitu loh ini beneran maksudnya makin lama-kelamaan internet menurut aku ya pribadi ini gak tau nih lu 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 ngomong iya ya ya iya ya maksudnya internet itu makin lama makin gak modusif toksik yes karena jadi kita berdua pernah bikin pergerakan apa tuh no internet ndak itu masih ide gue kita gak pernah bikin buong gua tau lu semua orang ini jujurnya jadi tapi gue pribadi pernah melakukan selama satu minggu atau dua minggu gue sama sekali gak membuka Instagram gak membuka Twitter gak punya line Jadi cuma punya HP buat telepon Sama senders Enggak, sama OkCupid Jadi, salah sekali Enggak ada itu Dan menurut gue hasilnya itu bagus banget Hidup gue, gak karang terbabani Lebih gampang, jadi maksudnya Butuh, social media itu dibutuhkan Tapi bukan berarti kita akan mati tanpa itu Jadi makanya kita mencoba menarik kembali Bahwa ini loh Gue di TV itu, TV itu punya banyak juga acara Yang gak gitu-gitu aja Gue kalau mendidik Dan ada isinya Dan kenapa kamu tanya Kenapa bikinnya Kenapa tentu Udah anak muda kok bikinnya di TV Kayak gitu, masuk YouTube aja gitu kan Gak ada yang menonton Kalau kita bikinnya kayak talkshow Kayak di TV lainnya Sorry ya, bukan maksudnya Talkshow aja bagus Enjoy talkshow dia ya Maksudnya, kalau kita anak muda Nonton bikin talkshow Oke jadi, bagaimana? Kayak tadi kita ngomongin Gak ada yang lalu Jadi kita harus bikin sesuatu yang fun Exciting Jadi, ketika orang begini loh Kalau lu mau ngomong sesuatu ke orang Lu harus dapetin attentionnya dulu Kalau lu gak bisa mendapatkan attentionnya Seperti beberapa orang ini ke lu Orang kita udah gagal ya berarti Nah, jadi kita Kenapa di awal Itu kita lucu-lucu-lucu Aneh Baru mulai di setengah ke belakang itu Ngomongin hal yang serius Dari situ orang tuh udah stay Udah buka nih Kayak apa nih Nah, waktu mereka ngerti apa nih Lu harus kasih lima hal terbaik Tetap diri lu gitu loh Nah, itu yang kita coba Lakukan di Loco Brothers Belum menjawab ya, Cynthia ya Terima kasih Ini Kayak rapper gue Oke, dan selanjutnya lagi Oh! Oh, oh, oh Saya pikir ada I.S. Lawrence dari Magna Talks Magna Talks Boleh, boleh, boleh I.S Kalau tembiknya di depan Tepuk tangan dulu, I.S. I.S. Lawrence dari Magna Talks I.S. ini pas satu teman saya yang saya gak gitu suka Sama, sama kan ya Sama ya Hubungannya agak aneh ya di sini Agak aneh di sini Pertanyaan gue yang satu Apakah berada di Metro TV, di Bermuda Gara-gara orang tuanya sudah ada di Metro TV Oh, apa? Di Bermuda Sebenarnya, oh, berarti Anda tidak menyemak dari awal Oh, gitu? Iya Saya baru datang Oh, saya berapa? Saya beritahu jujur Saya suka menyujur dengan Anda Iya Dapat satu baju dari Lockhart Baju, baju ya? Saya dibilangkan Mini Cooper tadi Oh, beda tempat Beda tempat Saya kesebelah aja Iya, terima kasih Dan balik lagi ya Oke, I.S. Ditanya mempermudah atau enggak gitu kan Nah, ini stigma yang kita gak akan bisa patahkan Bukan salah gue, Bapak gue terkenal Salah kalian, Bapak kalian biasa aja Tapi ya, ini masih ngasal ya Ini masih ngasal Ini masih ngasal Ini masih ngasal Ini masih ngasal ya Parah lo Terus 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 Enggak Enggak Kita dulu udah habis membela Anda dari dulu Enggak, tapi emang dari awal kita memulai di social media Itu awalnya kita gak mau sama sekali pake nama Noya Oh, ini cerita menarik Ini cerita beneran Ya Jadi awal mulanya Mato itu udah mulai di social media Dia gak pake sama sekali namanya Noya Terus gue diajak ke social media juga mainin instaga Terus kita itu sepakat sama kalian juga kita sepakat Kita jangan pernah ada pake nama Noya sama sekali Belum Awalnya nama dia Mato Noya yang saya bilang Yang ini Ryo Noya Sebenernya gue Marlo Ernest tau kan Sampe KTP gue tuh gak ada Noya aja Itu emang Lo kan anakku gak? Hehehe Gue sepukir tuh Hehehe Stay in sekarang Gak lah Gak lah anakku Gak lah Nah terus ya Nah terus abis itu setelah mulai dikenal Malah kamu udah mulai pada tau Udah mulai cari tau juga Nah baru kita mulai sepakat Jangan pake ada nama Noya Karena kita gak mau Selalu Dipandang sebelah mata Ah lu terkenal karena bapak lu IKNG sih Ah lu kan gak kenal Pasti dibantuin sama bapak lu Wah Kenapa gak ada yang Yang nyalain mama gue? Oh Kok gak reka Hahaha Ini beneran Maksudnya Lama Makin lama kelamaan Internet menurut Aku ya pribadi Nih Gak tau dia lupa Aku juga Luh menurut aku Loh ngomong Iya 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 lupa lupa Enten maksudnya Internet itu makin lama makin dia akunusif Toxic Yes Karena Jadi Kita berdua pernah bikin perjalanan apa tuh, no internet buh ya, gak itu masih ide gue kita gak pernah bikin gue bohong gue tau lu semua orang ini jujur jadi, tapi gue pribadi pernah melakukan selama 1 minggu atau 2 minggu, gue sama sekali gak membuka instagram, gak membuka twitter gak punya line, jadi cuma punya hp buat telepon, sama senders gak, sama okcupid jadi sama sekali gak ada itu, dan menurut gue hasilnya jadi itu bagus banget, hidup gue gak karang kita bebani lebih gampang, jadi maksudnya butuh, sosial media itu dibutuhkan tapi bukan berarti kita akan mati tanpa itu jadi makanya kita mencoba menarik kembali bahwa ini loh, gue di tv tv itu punya banyak juga acara yang gak gitu-gitu aja lu kalau juga mendidik dan ada isinya dan kenapa kamu tanya kenapa tetep, udah anak muda kok bikin aja di tv, kayak gitu masuk youtube aja gak ada yang mau nonton kalau kita bikinnya, kayak talk show kayak dvdv lainnya sorry ya, bukan maksudnya talk show aja bagus enjoy talk show dia ya maksudnya, kalau kita anak muda nonton, bikin talk show kayak tadi kita ngomongin gak karang gak usah jadi kita harus bikin sesuatu yang fun, exciting ketika orang, gini loh kalau lu mau ngomong sesuatu ke orang lu harus dapetin attentionnya dulu kalau lu gak bisa mendapatkan attentionnya seperti beberapa orang ini ke lu, orang kita udah gagal ya berarti nah, jadi kita kenapa di awal, itu kita lucu-lucu-lucu aneh baru mulai di setengah ke belakang itu ngomongin hal yang serius dari situ orang tuh udah say udah bukannya kayak, apa nih nah waktu mereka ngerti apa nih lu harus kasih 5 hal terbaik terdiri lu gitu loh oke, nah itu yang kita coba lakukan di Loco Brothers belum menjawab ya Cynthia ya, terimakasih ini oke, dan bisa jangan lagi oh, 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 oh saya lihat ada IAS Lawrence dari Magna Talks Magna Talks boleh, boleh, boleh IAS IAS Lawrence dari Magna Talks IAS ini masalah teman saya yang saya gak gitu suka sama sama gak ya hubungannya agak aneh ya disini pertanyaan gue satu apakah berada di Metro TV di permuda gara-gara orang tua yang sudah ada di Metro TV? oh, apa? di permuda sebenarnya, oh berarti Anda tidak menyewak dari awal oh gitu? iya, saya baru datang oh, saya koma saya udah mau jujur, saya suka saya jujur datang iya, iya, dapet satu baju dari saya dibilangkan Mini Cooper tadi oh, beda tempat saya ke sebelah aja terima kasih, jangan balik lagi ya oke IAS ditanya ke permuda atau enggak gitu kan nah ini stigma yang kita gak akan bisa patahkan bukan salah gue, bapak gue terkenal salah kalian, bapak kalian biasa aja tapi gak, tapi ini masih ngasal ya ini masih ngasal ini sudah habis pembewaannya dari dulu gak, tapi emang dari awal kita memulai di social media itu awalnya kita gak mau sama sekali pakai nama Noya oh, ini saya tidak menarik ini cerita bener ya jadi awal mulainya Mato itu udah mulai di social media dia gak pakai sama sekali namanya Noya terus, gue diajak ke social media juga main Instagram terus, kita itu sepakat sama kalian juga kita sepakat kita jangan pernah ada pakai nama Noya sama sekali belum awalnya nama dia Mato Noya yang ini Ryo Noya sementara gue Mato Ernest tau kan sampe KTP gue tuh gak ada Noya aja itu emang, lo kan aku gak? gue sepukir tuh stay in character berapa anak buahnya nah, terus abis itu setelah mulai dikenal emm, Pak Moa udah mulai pada tau udah mulai cari tau juga nah, baru kita mulai sepakat jangan pakai adian nama Noya karena kita gak mau selalu dipandang sebelah mata ah, lo terkenal karena bapak lu di KNG sih ah, lo kan terkenal pasti dibantuin sama bapak lu wah, kenapa gak ada yang yang nyalain mama gue oh, gak ada hahaha hahaha hahaha